Selamat malam kita dengan sifat sholat nabi sallallahu alaihi wa sallam Dan tentu saja masalah sifat sholat nabi ini adalah perkara yang penting Bukan berarti kita mengabaikan apa yang sebentar lagi akan kita dapatkan insyaallah Itu berkaitan dengan salah satu di antara dua halil raya terbesar Bagi kaum muslimi dalam sebab itu tidak hal Tentunya perlu juga kita lihat perkara-perkara yang disyayatkan Petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Setelah menghadapi apa yang ada pada hari tersebut Jadi penghubungan kepada Allah dalam bentuk minyak kurban dan bentuk-bentuk yang banyak Dan tersebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah mengikutkan Tentang keutamaan amaran-amaran perbuatan-perbuatan ketakatan pada 10 hari awal bulan berhijjah Dan tentunya ini telah berlari beberapa hari yang lain Sehingga disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dia menyebutkan berarti saya berkaitan Bahwa Makin ayam Tidak ada dari hari-hari Yang amal Fihi adli Allah Yang amal pada hari itu lebih Allah cintai Min hari Al-ayam Daripada ayam-ayam Daripada hari-hari tersebut Dari 10 hari itu Terserut Artinya tidak ada amalan yang paling Allah cintai Selain amalan pada hari-hari yang 10 tersebut 10 hari itu Dari tanggal 1 sampai tanggal ini 10 itu saja Maka sahabat berkaitan Ya Rasulullah Walau jihad Isabilillah Wahid Rasulullah Apakah amalan ketika terlebih utama Meskipun dibangin jihad Isabilillah Kata Rasulullah Walau jihad Isabilillah Tidak pula jihad Dengan jihad Ila Wajib Yuhadul Nasaw Kita berkaitan seorang yang Khadu Yuhadul Nasaw Seorang yang keluar dari rumahnya Untuk berjihad Yuhadul Nasaw Maka ia Bertekat dalam dirinya Untuk mendapatkan Apakah dia jihad Apa yang lainnya Walau jihad Tetapi dia tidak pulang Membawa Apapun Dia pulang Dengan tidak Membawa Apapun dari kata Wajib Yuhadul Nasaw Maka orang Masukur ini Datang untuk berjihad Dan mengharapkan Keutamaan dari jihadnya Tetapi Kemudian dia pulang Tidak berhasil Mendapatkan Wajib Yuhadul Nasaw Dan mengatakan Bakat Tidak berhasil Pulang kekakungnya Dengan selamat Mungkin dengan luka Atau bahkan syahadat Dalam bahan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Tersebut Yang jelas Bahwa Ini menunjukkan kepada kita Tentang keutamaan Amalan Dan amalan ini Amalan yang umum Baik berbagaikir Baik berbaga Solat Dan Demikian pula Kuasa-kuasa Pada awal Mulai Dulu 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 Tetapi Intinya Bahwa Setiap amalan Ketaatan Ketika itu Adalah Amal yang disintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita berharap Semoga Majlis kita ini Adalah Diantara Amal-amal Yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehidup Teman-teman Orang-orang Yang Mendapatkan Nihmatnya Di dunia Di akhirat Yang dilakukan Assalamualaikum Kita Ambilkan Perlahan kita Tentang Sifat Salat Nabi Gimana Telah Kita Dulu Apa-apa Yang berkaitan Dengan Posisi Dulu Dengan Dengan Rasulullah Rasulullah S.A.W. Dalam hadis Abdullah Buhayna Sohari Kuhar Muslim Lupa Untuk Tasyahud Awal Dan langsung Berdiri Setelah Selesai Terimu Raka Maka Kata Abdullah Buhayna Setelah Rasulullah S.A.W. Menyelesaikan Dua Raka Yang terakhir Wajar Akhir Taslim Dan dia Duduk Untuk Selesai Maka Kudah Tidak Berkakbih Tidak Setelah Selesai Mengambil Sudut Dua Kali Sudut Selesai Kemudian Salam Itu Dua Sudut Sahwi Sebelum Salam Adanya Sudut Sahwi Kaman Menginggalkan Tasyahud Awal Menunjukkan Bahwa Duduk Atau Menunjukkan Tasyahud Awalnya Hukumnya Wajib Dan Tidak Mungkin Seorang Terus Berkasyahud Awal Tanpa Duduk Sebelumnya Dikata Syahid Maka Apa Yang Tidak Sempurna Kewajiban Itu Tasyahud Kecuali Dengan Dia Duduk Maka Hukumnya Juga Wajib Artinya Kuduk Duduk Pula Wajib Yang Tidak Bahas Tentang Wajib Dulu Tasyahud Dan Telah Dijaskan Perkara-perkara Yang Disyarahkan Dari Bentuk Duduk Dan Berkara-perkara Yang Terlah Dalam Biduk Tasyahud Tersebut Juga Tidak Kita Sebutkan Adanya Bentuk Isyarat Dengan Jari Pelunjuk Dan Ada Dua Bentuk Pada Tangan Ini Atau Tangan Kanan Yaitu Dengan Menggendar Dan Berisyarat Atau Dengan Merapatkan Menpertemukan Jari Tengah Ibu Ibu Jarinya Dan Berisyarat Kemudian Juga Tersebutkan Masalah Adanya Pendapat Dari Syih Harjani Tentang Disyaratkan Yang Mengerakkan Tangan Atau Mengerakkan Jari Jujur Ketika Berisyarat Dan Dan Tentang Mungkin Hadiri Sudah Menentak Bahwa Apa yang disebutkan oleh Syih Adanya Adalah Pendapat Yang Dibasarkan Dengan Sebuah Hadis Yaitu Hadis Wahid Ibn Hujur Yang Beri Jalan Zal Dari Al-Qudama Dari Al-Qudama Dari Zal Dari Hujur Dimana Dalam Satu Satu Riwayat Ini Disebutkan Masalah Bahwa Semua Menggerakkan Jari Terunjuknya Dan Berdoa Dan Jari Terunjuk Terselur Dan Riwayat Ini Berkentangan Dan Riwayat Yang Danya Dari Murid Murid Yang Tidak Menimbutkan Adanya Menggerakkan Meskipun Menimbutkan Adanya Isyarat Dan Tidak Ada Mengerakkan Dalam Riwayat Yang Lain Tentang Hadis Tasyahun Ini Dari Sahabat Yang Lain Tidak Menimbutkan Riwayat Menusukan Al-Syarah Adani Adalah Hadis Yang Disyahat Wallah Ba'alam So Surah Surah Al-Makara Tempat Ini Cuma Kita Mengingatkan Al-Syarah Al-Makara Menimbutkan Dari Tentang Bisyahat Mengerak Bisyahat Mengerakkan Kemudukan Rilayat Kemudukan Rilayat Yang Dari Yang Diat Kebenarnya Al-Hijani Al-Makara Dia Adalah Dari Yang Tidak Terkaitan Dengan Masalah Mengerak Mengerakkan Di antaranya Beliau Berlaku Hadis Rasulullah Rasulullah Ketika Menurutkan Tentang Keutamaan Isyarat Rasulullah Rasulullah Sabda La Illa Asyentu Ala Shaitani Ingan Hadis Yaitu Sabda Bahwa Rasulullah Sabda Sungguh Dia Lebih Keras Bagi Shaitan Isyarat Ini Lebih Keras Bagi Shaitan Daripada Hadis Yaitu Sabda Yang Kerojuhi Disini Shaitan Seorang Berjadil Bahwa Hadis Ini Juga Menunjukkan Isyarat Dalam Isyarat Tidak Menolak Adanya Gerak Gerak Yang Maksinya Pertama Kemarin Bahwa Isyarat Tidak Berarti Menolak Gerak Gerak Namun Seperti Yang Telah Keras Sebutkan Juga Pada Kemudian Lalu Yang Bagaimana Itu Gerakan Adalah Tambahan Sebenar Isyarat Isyarat Tambahan Sebenar Isyarat Sehingga Desebutkan Bahwa Dia Shadu Shifat Dia Lebih Sakit Lebih Keras Lebih Menyakit Bagi Shifat Maka Yang Benar Maksud Adalah Isyarat Kerunjuk Tersebut Bukan Menggerakannya Kenapa? Karena Rasulullah Tidak Bukan Yang Sabarkan Yaitu Isyarat Bukan Yang Tahrik Bukan Menggerakkan Yang Menyakitkan Pada Kerunjuk Isyarat Isyarat Terunjuk Ini Maksud Kemudian Disebutkan Tuhan Isyarat Nabi 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 Sallallahu Assalam Yaitu Ba'udu Yaitu Ba'udu 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 Yaitu Isyarat Isbay Bidua Agar Para sahabat Khojong Ba'udu Saling Ngambil Sebagai Mereka Sebagai Yang Lain Yaitu Ba'udu 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 Bisa Berarti Saling Ngambil Saling Mengambil Saling Mempelajar Saling Melihat Atau Bisa Berarti Yang Khojong Ada Bisa Berarti Saling Menyalahkan Saling Menyakitkan Jika Seorang Meninggalkan Isyarat Tersuduh Jadi Bisa Saling Melakukan Mu'adada Saling Menyalahkan Kenapa Tidak Tidak Mengurahkan Kenapa Tidak Berisah Ya Ya Akhudu Al-akhudu A'udu Ya Ini Ya 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 Saling Menyakitkan Saling Menyakitkan Saling Menyakitkan Bisa Juga Saling Menyakitkan Menyalahkan Jika Jika Tidak Menyakitkan Allah Dan Sark Habisnya Dua Bermat Bishayla Dengan Tarihan Hassan Yang Menyakitkan Dalam Adisnya Bermat 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 Dua Dua Mereka Mereka Saling Menyakitkan Adalah Isyarat Dalam Doa Tidak Ada Penyebutan Tahrir Mengerakkan Tidak 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 Yang terakhir tentang asal isyarat adalah bahwasannya Rasulullah SAW pernah melihat seorang berdoa dengan dua jaringan. Dia berdoa dengan dua jaringan. Kepada Rasulullah akhir-akhir, dan disyaratan. Itu bahwa engkau, habis-habis. Ini sangat dengan asal isyarat saja, bukan dengan dua. Dan juga di antara-tari yang kita kakak oleh Syihal Dhani Rahimahullah Ka'adam untuk menguatkan masalah menggerakkan. Bahwa Iman Ahmad bin Hamdan, sukar dan mahasiswa. Iman Ahmad bin Hamdan Rahimahullah Ka'adam tentang masalah. Seorang berisyaat dengan jantung juga dalam sholat. Kepadaan saham, syadidan. Kata Iman Ahmad bin Hamdan, sukar, dengan keras. Jadi, dengan keras. Ini jantung oleh Syihazam Muhammad wa ta'ala. Berarti bahawa Iman Ahmad bin Hamdan, sukar, menggerakkan. Allah wa'alaikum wa sallam, Yang kita ketahui bahwa masalah menggerakkan ini tadi hanya disebutkan dari mingguwayat. ada pun tentang isyaratnya sendiri disebutkan oleh banyak sohabat dan murid-murid dari asing kulit yang lainnya tanpa adanya gerakan dan bahwa mungkin dari perkataan Imam Ahmad yang dimaksud dengan naam syadidah ya dengan kerat isyaratnya itu bukanlah menggerakannya tapi mengisyaratkannya ya yang gini isyarat akan beliau tentang kelemahan hadis yuhni qalila Rasulullah berisyarat dan berunjuk dan menundukkan yang sedikit, kadang orang kalau berisyarat maka dia menundukkan begini ya, padahal yang benar adalah berisyarat atau mengalahkannya ya seperti dalam hadis Al-Bazadari ketika Rasulullah mengatakan Allah iya asyadu ala syaitan minan hadis bagi yang lebih keras dan lebih nyakit tanpa disyedam daripada hadis maka ini Allah tentu dari syidda juga ya tanpa mesti bahwa dia menggerakkan benar dengan keras intinya bahwa yang disyaratkan dalam tersyahut awal maupun akhir adalah berisyarat berisyarat semata tidak menggerakannya itu intinya ya setelah dikatakan hak ini maka syih membahas masalah wajibnya tersyahut awal kalau tadi duduk tersyahut dan posisi tubuh kita ketika tersyahut tersebut sekarang saya tanya dengan masalah doa yang dibaca dalam tersyahut dan hukum tersyahut itu sendiri syirah al-gali mengatakan wujud tersyahut di awali wa mashu'i yakin du'a itih wajibnya tersyahut awal dan disyaratkannya berdoa dalam tersyahut awal ini kita masuk ke dalam masalah baru sekarang itu apa wajibnya tersyahut awal dan disyariatkannya berdoa nah perkara wajibnya tersyahut ini perkara permasalahan tersebut sebenarnya karena disana ada persisinya di dalam orang-orang apakah tersyahut awal itu hukum seperti pendapat yang hasil atau bahwa dia wajib seperti pendapat menjahat orang-orang atau bahwa dia sunnah ya akan dibahas nanti keterangan-keterangan dalam masalah ini dengan beningnya kemudian masalah yang kedua adalah tentang disyariatkannya berdoa dalam tersyahut awal nah ini yang mungkin dari sebagian jamaat dia berkara yang aneh atau asing ya yang kita tahu bahwa dalam tersyahut akhir tersyahut akhir disyariatkan untuk berdoa adabur untuk tersyahut awal kebanyakan dari kaum muslimin meninggalkan berdoa ketika itu ya mungkin karena mereka tidak mengetahui dan disesang keumuman disyariatkannya berdoa berdoa satu atau kedua mungkin karena mereka mendapatkan keterangan-keterangan yang memberi kesan seperti dalam risau yang masuk kesannya bahwasannya Rasulullah jika duduk pada syahut awal maka karena dia adalah salah romok seolah-olah dia duduk dia berdasar bapu yang panas maka dia tidak ada duduk kita lihat dulu yang sebentar ini katanya kalau sebentar berarti tidak ada doa kalau doa berarti main tanjang duduknya tapi akan kita lihat bahwa ternyata tidak demikian dan yang benar adalah pendapat Syihal dari ini sesuai dengan keumuman dari ini tidak bahas perkara pertama wajibnya tersyahut awal kata Syekh Al-Zayn Al-Rahim 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 senantiasa membaca pada setiap dua rakat al-Rahim 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 senantiasa membaca dalam dua rakat al-Rahim 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 saya kira jelasin ya ini perbuatan Rasulullah dalam hadis Al-Rahim 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 dan yang lainnya dan adalah yang pertama kali Rasulullah ucapkan ketika duduk duduk ini umum duduk tahiyyat awal maupun tahiyyat akhir itu bahasa kita atau tepatnya ini bahasa kalau kita tahiyyat awal tahiyyat akhir kalau bahasa yang buka tahiyyat awal dan tahiyyat akhir berikan dalam riwayat dari hati dari hadis Aisyah ini semua masih perbuatan masih perbuatan Rasulullah boleh perbuatan seperti ini pada setiap dua rakat beliau pertama kali berbicara dalam duduknya di pesat awal awal dan akhir adalah dengan tahiyyat ini dari perbuatan Rasulullah dan perbuatan Rasulullah sekedar perbuatan Rasulullah itu hanya menunjukkan perkara sunnah dalam hukumnya disebut sunnah artinya jika dikerjakan mendapatkan pahal jika dikerjakan tidak berdosa kejuali jika perbuatan tersebut ada penguat yang menunjukkan bahwa dia senang dia sedang berbicara mu'abba atau perkara perkara yang datang berbicara perintah Rasulullah s.w. dan kalau begitu ini baru perbuatan dua hadis menunjukkan perbuatan Rasulullah s.w. yang paling ingin menunjukkan tentang sunnah namun perhatikan hadis yang ketiga dan keempat kata Syekh Al-Zahim buhayna sahib buhayna Rasulullah s.w. ketika salat berdukir bersama para sahabatnya maka setelah dua rakaat surat buhur beliau berdiri langsung berbicara dan tidak dulu maka ketika Rasulullah berdiri sebelah rakaat yang kedua harusnya dulu kan langsung berdiri maka orang-orang para sahabat semua ikut berdiri berdiri maka telah selesai dari salatnya dan orang-orang menunggu salam Rasulullah maka bila pun bentak di dalam kalan duduk maka jala sejidah lain qabla yang selima summa selama maka bila pun sujud dua kali sujud sebelum salamnya baru kemudian salam sujud yang dua ini disebut sujud sah sah sujud jelas ya nah hadis ini hadis salam muhamdulillah apa naida hadis ini hadis ini jelas menunjukkan bantahan kepada orang yang berpendapat sah syah awal hukumnya rukun ya apa punya rukun rukun artinya bahwa jika ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja membatalkan sholat itu rukun ya jadi seperti misalnya menghadap kekiru nah bagian ulama mengatakan bahwa dia rukun pasal harus dihukun kalau sesekipun lupa harus diulang berikutnya tidak ulang benar ternyata hanya sudut sah dan tidak kembali memulang sesekipun awalnya tidak makanya jelas bantahan itu pendapat tersebut sisa dua pendapat tadi pendapat yang mengatakan bahwa dia wajib atau sun sunnah wajib atau dia sun sunnah nah ada pun yang berpendapat bahwa dia sunnah mereka mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa dia sunnah sebab kalau wajib harus dilakukan harus dilakukan tapi jelas bahwa ini adalah pendapat yang yang keliru kenapa karena seandainya sunnah maka meninggalkan dengan sunnah tidak apa tidak apa tidak perlu sujud sah sah menunjukkan ada perkara sehingga kalau ditinggalkan hendaknya sujud sah maka justru sujud sah menunjukkan bahwa syah awal hukumnya wajib hukumnya wajib dan ini lebih tegas lagi lebih tegas lagi dengan adanya keterangan dan isyarat seperti dalam hadis yang keempat yang dibawakan oleh syekh al-an-ban dari hadis Abdullah bin Mas'ud di wajib Ahmad dan Tabrami dimana Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud kata Rasulullah jika wajib Abdullah bin Mas'ud duduk pada setiap dua rakat maka ucapkanlah Al-Tahiyyat ucapkan Al-Tahiyyat wal-yah ta'adukum pada akhir hadis selalu sabt wal-yah ta'ayyat dan hendaklah orang yang tada karyat hendaklah seseorang yang para karyat memilih diantara doa apa yang paling dia suka sukai maka hendaklah dia berdoa kepada Allah ketika itu dalam riwayat An-Nasayyah disebutkan ucapkanlah pada setiap dudukmu jadi duduk tahiyyat tahiyyat baik tahiyyat awal maupun tahiyyat akhir tentunya bukan duduk diantara dua su 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 bukan duduk istirah istirah maksudnya fikul jilisati adalah duduk tasyah duduk tasyah tasyah jadi halimat kulu ucapkanlah ini berkintah untuk mengucapkan sahih tahiyyat itu dan hukum asal dari perintah darabat wajib hukum asal dari perintah menunjukkan kewajibannya dan dikait pula kalau syah duduk di tengah tengah-tengah sholat maksudnya adanya tasyahat awal harumain maka duduklah dengan senang waktarish rahya salju sholat dan amparkanlah rahapa pahamu yang kiri summa tasyahat kemudian ber tasyahat dalam perintah tasyah tasyahat kalau tadi mungkin kita mengatakan ini kan perintah untuk mengucapkan tahiyyat yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan apa yang harus saya baca ketika dulu maka rasulah ajarkan atau kan telah tahu tentang salam kepadamu atau rasulah mendengar para sahabat adalah akan mengatakan dalam salawat kami assalamu ala Jibril assalamu ala Allah assalamu ala Jibril salam untuk Allah salam kepada Jibril dan seterusnya dan seterusnya kemudian harus mengajarkan kepada mereka bahwa assalamu Allah salam adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi ucapkan tahiyyat lillah disampaikan pengajaran dari rasulullah yang mungkin kita tahu pengajaran ini berkaitan dengan tuntunan yang tidak berkaitan dengan kewajiban dari awal jika itu difahami maka sesungguhnya perhatikan hadis yang kelima yang dibawakan oleh syekh yaitu hadis orang yang salah salatnya keliru salatnya yang dibintahkan oleh rasulullah jika engkau di tengah tengah salat fatma maka Allah dengan tenang waktu teristahidatah al-yusrah dan ansarkan paham yang kiri wa tashahad dan bertashahudlah jadi telahkan tegas menunjukkan perintah untuk bertashahud sebelumnya perintah untuk if if irash ya kemudian syekh al-adhan setelah menjelaskan tentang wajibnya tashahud kemudian menjelaskan kepada kita pentingnya seorang muslim untuk memberikan perhatian akan tashahud yang diajarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan itu adalah pembuka sebelum beliau menjelaskan lapal-lapal ucapan-ucapan tashahud yang datang dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kepada kita penekanan penegasan pentingnya memperhatikan bacaan tashahud rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya kita ingatkan kembali bahwa syekh al-adhan menyebutkan tentang disyariatkannya membaca doa setelah tashahud yang awal ini dari hadis Abdullah bin masuk waliyat khayyar minat doa ajabuhu nilaih endahlah dia memilih dari antara doa yang paling dia sukai perhatikan ya dan ini berkaitan dengan tidak jika jika engkau duduk pada setiap dua rakat dua rakat termasuk dua rakat yang dia tashahud awal berlaku diperintahkan untuk berdoa berdoa atau disyariatkan untuk berdoa berdoa nah sekali lagi ini kemelangan yang tegas menunjukkan boleh berdoa setelah tashahud awal ingat ya tentunya seorang kemudian menjaga solatnya sebab bagaimanapun bertujuh salat Rasulullah s.a.w. bahwa tashahud akhirnya lebih panjang dari tashahud awalnya sehingga kalau dia berdoa pada tashahud awal makdad yang terjadi doa yang pendek ya tidak panjang adapun setelah tashahud akhirnya maka dia boleh diri yang panjang-panjang dari doa Rasulullah s.a.w. apalagi jika dia sebagai seorang imam jangan sampai perkara panjangnya tashahud dia tashahud awalnya menyebabkan samarnya solat itu kepada jamaah sehingga dia menyangka itu tashahud akhir atau kemudian terasa berat bagi mereka karena terlalu lama duduk tersebut terlalu lama duduk yang dia duduk bukanlah duduk tashahud akhir ya jadi kalau begitu seorang imam menjaga keadaan makmumnya dan Syekh Al-Bani menyebutkan dalam Fikus Sunnah dan Tawminah bahwa sesungguhnya pendapat bukan dalam Sifat Ustaz Sahihah hadis nomor 878 dia mengatakan bahwa sesungguhnya hadis Abdullah bermasud ini itu memiliki doa apa yang dia kendaki setiap dua rakaat karena beliau menunjukkan disyariatkan yang berdoa pada tashahud awal yang kebanyakan para ulama tidak melihat hal itu adapun Imam Ibn Hazm dia lah yang bersendiri yang berpendapat disyariatkannya disunnahkannya membaca doa setelah tashahud yang pertama ini dan kata Syekh al-Bani pendapat Ibn Hazm ini adalah pendapat yang paling dekat kepada kebenaran dan ini pula yang dilihat oleh Syekh Ahmad Syakir dalam ta'ud terhadap mustat Imam Ahmad terhadap mustat Imam Ahmad ketika belum mengikutkan tentang sayidah dari hadis 2 menurut Imam Ahmad bahwa disyariatkan berdoa setelah tashahud disyariatkan bukan berarti dia wajib boleh dibaca boleh ditinggalkan nah ada pun hadis yang dimaksud hadis Abdul Mas'ud juga hadis Ibn Abbas hadis Abdul Mas'ud wabukhari muslim dan hadis Ibn Abbas wabukhari muslim Abu War dan Syekh'i adalah Rasulullah s.a.w. mengajarkan tashahud seperti mengajarkan surah dari Al-Quran beliau mengajarkan kepada kami bacaan Basha'ud itu seperti mengajarkan bacaan Al-Quran dan ini menunjukkan apa perakian yang luar biasa dari Rasulullah s.a.w. sekali lagi ini disebutkan dalam hadis Abdul Mas'ud dan dalam hadis Abdul Wabib Abbas Rasulullah mengajarkan dan membuat pula perempuan Rasulullah adalah beliau mengajarkan Al-Qamah muridnya tabi'i bacaan tashahud tersebut seperti mengajarkan bacaan Al-Quran bahkan adalah beliau sampai mengambil huruf demi huruf kata demi kata diajarkan satu persatu dan jika ada tambahan dari perkara tersebut maka mereka menegur maka mereka menegur dan berperihan contohnya misalnya ketika Abdul Mas'ud mengajarkan bacaan dari tashahud itu maka ketika sampai pada asjadu an la milaha illallah asjadu an muhammad rasulullah so asjadu an muhammad abdu��� warasuluh maka orang yang biadjar maka datat asjadu an la ilaha illallah wa'tahu la shariq le mada berkata juan mas'ud hak halah walakim albuna rasulullah Bikalah Betul Allah itu Adalah Yang satu-satunya berarti sembah Tidak ada sebut-sebut baginya Tetapi kami diajakkan oleh Rasulullah Seperti ini Jadi seperti ini Ini menunjukkan Bagaimana mereka Para sahabat Memperhatikan betul Bacaan tasyahud Dan mengajarkannya dengan seksama Dan mengingatkan Bagi adanya tambahan-tambahan Di luar bacaat yang Diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka Ya Sehingga dengan demikian dikata-kata di bawah Syahidani menyebutkan Perkataan ini Pada akhir pembahasan tentang wajibnya tasyahud awal Sebelum masuk kepada Lapal-lapal tasyahud Bacaan-bacaan tasyahud Tidak lain untuk mengingatkan kepada kita Kontinnya memberikan perhatian kepada Bacaan-bacaan tasyahud Tersebut Nah Ada pun bentuk bacaan tasyahud Maka Syekh Al-Jari Rahimahullah SAW Mengumpulkan kepada kita Bacaan-bacaan tasyahud Rasulullah SAW Dan beliau menyebutkan adanya 6 bentuk tasyahud Dari 6 sahabat Sebahagiannya Sebahagiannya makhub kepada Rasulullah SAW Sebahagiannya lagi Itu makhub Seperti hadis Abu Musa Al-Syari Atau Tapi dia hukumnya Malku Atau hadis Umar bin Kappal Jadi dia Malku juga dari perkataannya Dari para orang yang mengatakan Bahwa hukumnya juga hukum Malku Jadi ada 6 bentuk Lapal tasyahud Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Kepada para sahabatnya Kepada 6 sahabatnya Berkata Yesus Sayyidina Rahimahullah SAW Bahwa telah bersepakat Umat ini Bahwa barang siapa Mengucapkan Salah satu diantara Tasyahud tasyahud tersebut Maka sesungguhnya Ia tidak berdosa Artinya Tidak berdosa dia Manapun Dari bagian tasyahud yang dia Dia pilih Akhir betani Para ulama Berselisi Sekutar Tasyahud mana Yang paling utang Utama Sedemikian Berkataan Umarajat Dalam Fakul Bari Syarat Sahih Bahwa setiap Tasyahud yang Sah dari Rasulullah Maka jika dibaca Sah Salah kita Sahah Salah kita Dan ini Ijmat Kesepakatan Jantara para Ulama Jadi kalau Kita boleh memilih Bacaan Tasyahud Tersebut dari Enam Bentuk Tasyahud Yang disebutkan Meskipun para Ulama Berselisi Sekutar Mana yang Kalimut Utama Nanti kita Isyaratkan Mungkin Tasyahud yang Pertama Tasyahud yang Masyur Yang Ma'ruf Tasyahud Abdullah bin Mas'ud Yang Dikatakan oleh Imam Ad-Din Bahwa Akhtar Wahid Ini Tasyahud Abdullah bin Mas'ud Bahwa Kebanyakan Para ulama Merojihkan Dan memakai Tasyahud Abdullah bin Mas'ud Dan mereka Melihat Dia adalah Tasyahud Yang Paling Utama Jadi Pendapat Imam Ahmad Sya'ud Nur Serta Imam Nair Nusa'ad Salah Seorang Tasyahud Abdullah bin Mas'ud Yang dibuka Yang Enak Dibuka Terima Terima Baca Tasyahud Mas'ud Siap Kemudian Tambah Pada Riwayat Bukhari Muslim Dan yang lainnya Yaitu Wahua Baina Bahranayna Falammak Kubilakuna Salamu Adan Nabi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Bacaan Yang Sahih Abu Mas'ud Baca Abu Lamin Mas'ud Al-Lamani Rasulullah Sallallahu Sallallahu At Tasyahud Wa Taffi Baina Taffai Rasulullah Sallallahu 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 Majat Al-Khbaraku Tasyahud Dan Kapti Adab Beliau Pelapak Tanganku Dainah Kapsaihi Di antara Kedua Pelapak Tangannya Jadi Diajarkan Mas'ud Rasulullah Sallallahu Sallallahu Tasyahud Tersebut Dalam keadaan Pelapak Tangannya Digenggam Dipegang Oleh Rasulullah Oleh Kedua Pelapak Tangannya Rasulullah Sallallahu Subhanallah Subhanallah Menujukan Perkataan Yang khusus Begitu Inginnya Rasulullah Sallallahu Menajarkan Bacaan Tasyahud tersebut Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu At-tahiyyat Lillahi Wa Salawatu At-tahiyyat Assalamu Alayka Ayyuh Al-Nabiyyuh Wa Rahmah Allah Wa Barakatuh Assalamu Alayna Wala Yibad Lillahi Salli'in Asshar An-la Ilaha In-Allah Fainna Fainna Ilaha Kala Zalik Tuzukun Yatika Tuzukun Alayna Assalamu Alayna Wa Yibad Lillahi Salli'in Maka Doa tersebut Akan Mencapai Akan Diraih Didapatkan Oleh setiap Alakul Ashabah Kula Al-Dil Salli'in Kis Sanna Ibarat Akan Menimpa Atau Akan Mendapatkan Doa tersebut Semua Amba Allah Yang Soleh Dilangin Maupun Yang Dibu Dibu Sallallahu Makanya Menunjukkan Kutama Tahiyyat Dimana Bacaan Dan Doa Kita Yang Doa Kebaikan Akan Didapatkan Oleh setiap Amba Amba Allah Yang Yang Salih Ingat Ini hanya bagi Amba Amba Yang Yang Salih Berkata Rasulullah Berkata Rasulullah Itu ketika Rasulullah Bersamakan Masa hidup Bersamakan Alam 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 Perkara Ini Perkara Yang Tukup Panjang Dibahas Para Ulama Kita Bahkan Terjadi Keselusian Yang Kuat Pertempangan Yang Besar Di Antara Para Ulama Al-Hadi Kebanyakan Ulama Berpendapat Bahwa Kita Hanyalah Mengambil Fahiyat Atau Tasyahud Yang Dihajarkan Rasulullah Sallallahu Sallam Kepada Mas'ud Baga Assalamualaika Bukan Assalamuala Al-Nabi Sallallahu Al-Alihi Tidak Assalamualaika Jadi Lafalnya Lafal Mukhafab Semua keselamatan Bagi Mua'i Nabi Kenapa Karena ini Yang diajarkan Rasulullah Al-Alihi Mas'ud Ini Bersambil Ini Pertama Kebanyakan Ulama Dan Di antara Ulama Mu'asirin Adalah Syekh Yang Masyur Antara Perdebatan Jauh Dengan Syekh Al-Alihi Dalam As'ud Sangat Syekh Al-Alihi Mumbat Agak Keras Dalam Pengantaran Mufam Timah Kitab Sebab Rahmat Ini Dan Juga Dia Dalam Pendapat Syekh Muhammad Salam Al-Alihi Ada pun Pendapatan Assalamualaikum Assalamualaikum Itu Pendapat Syekh Al-Dani Kita Nanti Kata Syekh Al-Dani Mengatakan Bahwa Kalimat Assalamualaikum Al-Nabi Setelah Wahabnya Ini Memang Perkataan Dari Abdullah Bin Mas'ud Tapi Belum Mengatakan Bahwa Perkataan Ini Zuhirnya Bukan Datang Dalam Bentuk Ijtihad Semasa Tapi Ada Petunjuk Tetapi Tidak Keterangan Keterangan Kataan Dan Diantara Perkataan Mengatakan Kata Beliau Adalah Apa Yang Akan Datang Dari Bentuk Lapal Tasyahud Aisyah Rasul Mawar Dan Tasyahud Dari Ilmu Umar Tasyahud Dari Aisyah Radul Allah Anha Dimana Tahiyah Aisyah Tahiyah Abdullah Bin Abad Yang Dajaman Rasulullah Juga Ada Pengajaran Kaliman Assalam Alain Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Bukan Assalamu Alaika Ada Kulihah Syahud Dari Dengan Keterangan Tersebut Juga Berdari Keterangan Dari Apa Al-Qurasani Dimana Belum Menukikan Nakul Hijmat Seperti Penukilan Inma Sahara Bahwa Mereka Berama Ramai Mengganti Kalimat Assalamu Alaika Setelah Wafatnya Rasulullah Menjadi Kalimat Assalamu Al-Nabi Dan Kata Syahud Dan Dimunjukkan Pemahaman Para Sahabah Dalam Masalah Ini Seperti Seperti Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Dalam Hadis Abdullah Mas'ud Adalah Kalimat Assalamu Alaika Dan Tidak Ada Seperti Yang Mengatakan Assalamu Alai Dari Dari Mas'ud Ingat Dari Mas'ud Hanyalah Datang Kalimat Assalamu Al-Nabi Dalam Bentuk Perusahaan Yaud Al-Nabi Mas'ud Sehingga Dengan Demikian Maka Sesungguhnya Apa yang Dukar Rasulullah Mengajarkan Kepada Mas'ud Mas'ud Seperti Mengajarkan Al-Quran Ya Bentar Al-Quran Tidak Terubah Ya Meskipun Ada Kira Yang Lain Sampai Atau Ada Bentuk Pemahaman Yang Lain Al-Quran Itu Yang Lakernya Sama Yang Finomin Tidak Boleh Kita Ganti Kita Ganti Kemudian Sisi Yang Lain Bahawa Dan Rasulullah Pasti Menyadari Dia Pun Akan Mati Sungguh Engkau Kata Allah Wahai Nabi Juga Akan Mati Dan Mereka Akan Mati Tapi Rasulullah Tidak Mengajarkan Kepada Para Sahabatnya Jika Aku Akan Mati Nanti Tidak Sudah Mati Nanti Ganti Menjadi Asaramu Al-Nabi Tidak Ada Ketangan Seperti Itu Sehingga Demikian Kita Mengatakan Bahwa Lafal Yang Benar Yang Sama Alaikah Assalamu Alaikah Kalau Kalau Begitu Apa Fahidah Tuan Aisyah Atau Al-Qurasani Tentang Penggantian Assalamu Alaikah Menjadi Assalamu Alam Nabi Kita Berpendapat Seperti Tuan Al-Quran Bahwa Ini Menunjukkan Tidak Tidak Wajibnya Kalimat Assalamu Alaikah Sebab Jika Dia Wajib Tidak Mungkin Sahawak Akan Meninggalkannya Ya Artinya Waktu Tidak Wajib Tapi Bukan Berarti Kemudian Kita Langsung Meninggalkan Kalimat Assalamu Alaikah Tidak Karena Yang Rasul Ajarkan Kepada Abu Maksud Adalah Assalamu Alaikah Ayyuan Nabi Tetapi Kalau Alaikah Datang Dengan Kalimat Assalamu Alai Nabi Maka Memang Tidak Wajib Kalimat Itu Dengan Dabil Bahwa Para sahabat Beralih Dari Kalimat Assalamu Alaikah Menjadi Assalamu Alai Nabi Jadi Tidak Wajib Ada pun Lakal Yang Lainnya Tentunya Wajib Jadi Artinya Bermat Dikanti Bila Ini Keterangan Dari Para sahabat Sahabat Karena Kalau Sahabat Tidak Mungkin Berbuat Bila Ya Tetapi Untuk Mengatakan Kalau Bidu Saya Terus Terus Pakai Kalimat Assalamu Adab Nabi Dan Tidak Memakai Apa Yang Kesulah Ajarkan Kepada Sahabat Nabi Yaitu Assalamu Alai Tahiyyuan Nabi Maka Itu Kelih Paham Saya Lagi Tadi Bahwa Keterangan Dari Perbuatan Abdullah bin Masruh Dan Perbuatan Kebanyakan Sahabat Untuk Mengganti Assalamu Alai Menjadi Assalamu Alai Menujukan Bahwa Kalimat Assalamu Alai Tidak Wajib Ini Pertama Tidak Sehingga Sehingga Seseorang Memakai Kalimat Assalamu Alai Jika Dia Mengambil Keterangan Tadi Abu Mas'ud Abu Abdad Abu Tidak Tidak Ingat Ini Bukan Berarti Bahwa Dia Terus Menerus Memahir Kalimat Assalamu Alai Tidak Tidak Karena Yang Diajarkan Al-Rasulullah Kepada Kalimat Assalamu Alai Tidak Ketika Menimutkan Surah Rasulullah Dan Perkataan Mengukur Dari Umar Bikkhattar Ketika Menajarkan Tasyahud Dia Tasmimba Dalam Khudbah Jumat Diajarkan Kalimat Tasyahud Kata Perkata Maka Juga Dengan Kalimat Assalamu Alai Ta'ayyuan Nabi Ya Sekiranya Demikian Ini Yang Kita Pakai Assalamu Alai Ta'ayyuan Nabi Wa Wa Barakatuh Ya Sekiranya Lapa Pasyahudnya Ada Lapa Lapa Pasyahud Yang Lain Saya Juga Dalam Sifat Kulat Nabi Mudah-mudahan InsyaAllah Allah Mudahkan Kepada Kita Untuk Mengunturkan Nanti Bentuk Bentuk Dikir Yang Warid Dalam Setiap Gerakan Solat Dan Keberagangan Dikir Tersebut Dalam Sebuah Buku Khusus Yang Kita Nanti Bisa Bersama-sama Menghafalkannya Ya Jadi Kita InsyaAllah Kumpulkan Dikir-dikir Dikir Ruku Dikir Sujud Dikir Satu Dua Tiga Dan Tersahudnya Dan Salawat Rasulullah Dalam Buntuk Satu Buku Yang Kemudian Kita Bersama-sama Menghafalkan Dikir-dikir Tersebut Sehingga kita Nanti Bisa Ganti Pakai Bikir Ini Hari Berikutnya Pakai Bikir Ini Dalam Rangka Mengamalkan Sunnah Rasulullah Setelah Keseluruhan Sehingga kita Kemudian Bisa Benar-benar Sempun Dalam Ikuti Sunnah Rasulullah Terkadang Pakai Ini Terkadang Pakai Kenapa Gimanapun Pastilah Setiap Bikir Memiliki Makna Tertentu Memiliki Ketangan Tersendiri Dan Tidaklah Datang Petunjuk Rasulullah Dalam Bentuk Tanmi Keberagaman Ini Kecuali Memudahkan Kawan Muslimi Untuk Memilih Antara Doa Yang Lebih Mudah Mereka Apalkan Yang Lebih Memumpulkan Akan Hajat Yang Mereka Injinkan Sehingga Sesuairah Solat Itu Dengan Tujuan Hakiki Itu Seseorang Bermunajat Berdialog Meminta Kepala Allah Subhanahu Wa Tara Sehingga Dia pun Lebih Selama Dalam Solatnya Tidak Bagi Banyak Menghayat Dalam Solatnya Dibatih Berdoa Dan Dengan Demikian Jadilah Solat Itu Mencegah Dari Pergayaan Perkata Tegi Dan Perkara-perkara Yang Mungkar Semoga Ini Dapatkan Amin Maka Bisa Kita Lihat Nanti Pembahasan Doa Ini Ada Pertanyaan Dari Jemaah Untuk Pembahasan Bagaimana Yang Benar Ketika Melakukan Solat Empat Terakat Dalam Satu Kali Tasyahud Dalam Satu Kali Tasyahud Ya Solat Empat Terakat Yang Satu Kali Tasyahud Contohnya Solat Apa Solat Ada Silah Seperti Syekhid Bismillah Mengatakan Tidak Ada Bentuk Sasyahud Dengan Empat Rakat Selat Sasyahud Dan Hadis Aisyah Yang Difahami Yaitu Yaitu Soli Arda La Tasa'al Antulih Huzni Hinnah Rasulullah Surat Empat Rakat Jangan Tanya Panjang Dan Pinjah Bacaan Semua Yaitu Rasulullah Surat Di Empat Rakat Yang Kesannya Berarti Empat Rakat Istilah Kita Empat Empat Tiga Malam Ya Maka Kata Syekhid Disada Tidak Ada Penunjukan Solat Empat Rakat Dengan Satu Sasyahud Jadi Dermasukkan Dengan Hadis Ibn Rumah Surah Salat Malam Itu Dua Rakaat Dua Rakaat Wallahu Anam So Nah Sebagai Bulaman Yang Lain Melihat Bahwa Boleh Adanya Empat Seperti Syekh Muhammad Mabalmul Dan Kerajaan Salat Tau Bukan Untuk Muta Kaui Belum Melihat Adanya Hal Tersebut Meskipun Dengan Dalih Kemutlahan Hadis Wallahu Anamu Bissar Nah Jika Demikan Dudu yang Benar Ketika Menakukan Surat Empat Rakaat Dalam Ketukar Tasyahud Yang Maksud Duduk Apanya Jika Duduk Tasyahud Akhirnya Ya Siapa Makanya Ya Tentunya Duduk Tasyahud Akhirnya Maksudnya 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 Ini Masalah Kalau Dia Duduk Dengan Duduk Apa Kalau Berarti Dia Duduk Kenal Berkaitan Dengan Masalah Dua Raka Ya Tasyahud Biasanya Kan Ada Bukhmi Biasanya Tentang Dua Tasyahud Adapun Jika Dia Duduk Ikhtiraj Maksudnya Berkaitan Dengan Solat Yang Ada Salam Misalnya Ya Allah Kulihat Tentang Empat Rakaat Tasyahud Tasyahud Sehingga Kalau kita Lihat Empat Rakaat Seperti Dalam Hadis Halim Abiyah Tentang Badiyah Asaf Kisahud Rasulullah Pernah Solat Empat Rakaat Sebelum Bukan Badiyah Sebelum Asaf Maka Beliau Solat Empat Rakaat Dengan Dua Tasyahud Dalam Hadis Alim Dari 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 Tasyahud Ya Sehingga Dengan Demikian Syekh Mualat Mabazmul Dan Ketanya Bukhmi Tawid Juga Menyebutkan Bahwa Solat Badiyah Jumat Berbakat Ya Rasulullah Melakukan Dua Rakaat Di masjid Lewat Di rumahnya Rasulullah Melakukan Dua Rakaat Di rumahnya Dan Memucap Memerintahkan Dalam Bentuk Sunnah Tentu saja Empat Rakaat Ya Sehingga Terjadi Pendapat Yang Terlalu lama Sebagai Masjid Di masjid Berarti Empat Rakaat Jika Di rumah Dua Rakaat Sebenarnya Menatakan Dimana Saja Di masjid Di rumah Dua Dua Rakaat Dua Dua Rakaat Ya Sebagian Lagi Dan Sebagian Berarti Berarti Perintah Empat Rakaat Dan Pelaksanaan Dua Rakaat Di rumah Rasulullah S.A.W. Tidak Menatikan Kemungkinan Adanya Dua Rakaat Yang lain Di masjid Sebagai Dua Dua Kemungkinan Empat Rakaat Dan Meskipun Perbuatan Rasulullah Di rumah Itu Dua Rakaat Tapi Dua Rakaat Di rumah Itu Bukan Berarti Tidak Surat Di masjid sehingga yang utama dan yang dikhilaf kemudian persusia empat rakaat baik di masjid ataupun di rumah Wallahu'adamu'l-Saw dan seorang lakukan dua rakaat di masjid dan dua rakaat lagi di rumahnya maka tidak mengapa Wallahu'adamu'l-Saw artinya adalah perintah untuk dua rakaat ini lebih tegas lebih tegaskan meskipun sekali lagi bukan wajib dia surat sunnah saja menurut Syekh Bazmur bahwa solat empat rakaat itu jika dilakukan maka itu dengan dua sesyahut satu salam atau dua salam karena ada hadis yang lain solat malam dan siang itu dua-dua dua akan salam dua akan salam sehingga dalam solat bahdia jumat ada dua cara dilakukan dengan dua rakaat salam dua rakaat lagi baik di rumah atau di masjid atau di rumah dan masjid dua-dua atau dilakukan dengan empat rakaat terus menerus tapi dengan dua tersyah tersyahut dan satu salam itu pendapat Syekh Khumar Bazmur dibawakan seperti kejadian dalam hadis Ali bin Abi Talib solat qabdia solat sebelum solat asar riwayat agudaw yang disesuaikan oleh Syekh Khumar Bazmur dibawakan seperti kejadian dalam hadis Ali bin Abi Talib bukan sunnah bukan solat yang apa yang mu'akka sunnah mu'akka sunnah yang senang tidak dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. tidak pertanyaan berikutnya bagaimana jika tersyahut yang kebanyakan kaum muslimin mengerjakannya yaitu dengan bacaan tersyahutnya pernah sampai pada bacaan syahadat barulah mereka mengerakkan atau memberikan isyarat terunjuk bolehkah hal yang demikian ini tidak nah sebagai ulama memang berpendapat bahwa isyarat terunjuk dalam tersyahut hanyalah disyariatkan ketika menyebut kalimat la ilah alimwa asyadu an la ilah sebelumnya tangan mengerungkan tangan mengerakkan selatu sebagian pelama pendapat seperti itu bahwa isyarat dengan pelunjuk diperinsahkan atau disyariatkan ketika mengucapkan kalimat la ilah kalimat tauhid maka peringatan pendapat ini nah pendapat ini adalah pendapat sebagai ulama tetapi tentunya tidak ada pendapat kita harus dapat berlapangkan kepada dari dalam masalah ini nah jadi kita melihat semua isyarat tentang tersyahut atau isyarat terunjuk dalam tersyahut tidak ada takir tidak ada pembatasan pengkhususan bahwa isyarat dilakukan tidak ada dengan demikian bahwa dan mereka ketama-tama masalah turut tersyahut ini kita dapatkan bahwa isyarat dan silat polanya duduk setelah bangkit dari sudut yang kedua pada rakat yang kedua maka mulai menggenggak sangannya dan berisyarat tidak ada keterangan tentang bahwa menggenggak terus sampai hampir selesai membaca sahiat dan ketika membaca asyawallaha ila bahwa belum berisyarat tidak ada dengan demikian tentunya kita tidak boleh mengkhususkan apa yang sifatnya umum karena itu kita mengatakan yang kuat dari pendapat para ulama bahwa isyarat dilakukan setelah seseorang duduk maka dia berisyarat segera berisyarat dan tidak mengkhususkannya dengan kalimat atau sawhi wallahu adam sab ya pertanyaan ada orang yang mungkin berjali dengan kalimat assalamualaika apa artinya assalamualaika ayuhannabi semua keselamatan bagimu wahai nabi jadi bentuknya berbicara kepada rasulullah mukhafadah ya mukhafadah dari rasulullah sallallahu mungkin seorang berjali dengan kata-kata tersebut tentang bolehnya tawassul kepada rasulullah sallallahu alaih tawassul artinya menjadikan rasulullah sallallahu dalam Al-Quran inna 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 wa malaih tawissalluna ala nabi ya ayuhalladiz alam sallu alaih wa sallimu aslimah dia berjumpa salawat dan salam dan kalimat assalamualaika itu salam kepada rasulullah sehingga dengan demikian dia bukanlah bentuk tawassul tapi bentuk pelaksanaan rinta Allah sallallahu wa ta'ala itu memberikan salam kepada janjilan kita Nabi Muhammad masjad wa ta'ala wa sallam belum mengapa pakai kah muhattab muhattab ya belum mengapa pakai kah yang sifatnya bahwa sallallahu wa sallallahu alaih di antara kita maka itu perkara yang tidak mengapa seperti hal ini jika kita berjaya kepada kuduran atau melewati kuduran kita bisa berdua kan assalamualaika ya assalamualaikum ya alat dia selama kesempatan bagi mu'ay penghuniku kudur kudurkan beratak-ibadak haji datang salat ke masjid haram maka disyariatkan ketika salat ke masjid haram untuk berjaya ke kudur rasulullah dan ketika itu disyariatkan untuk mengutipkan salam dan salat ke rasulullah assalamualika diara rasulullah dan juga ini maksudnya muhattab ya tapi maksudnya muhattab bukan dalam meminta doa tidak adalah yang meminta dalam bentuk kesalahan kepada rasulullah tidak jadi bentuk ucapkan doa kita kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada jenuh kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaih wa sallam bukan tak rasul ya untuk wajibah wa sallam wa sallam wa sallam Kami sudah tahu cara bersalam padamu Yang maksudnya dalam Solat itu Saya yakin Maka bagaimana cara kami bersalawat Kepada Allah Maka maka berkata Allahumma salli ala muhammad Di akhir Dari salawat tersebut Maka ini menunjukkan Bergantinya salawat dengan salat Dan salat ini jadi Meskipun dalam bentuk Pembicaraan langsung Itu bukan berarti Bukan untuk tawassur Yang dengan sendirinya bukan alasan Untuk bolehnya bertawassur Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah Bersawassur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika masih Ketika masih hidup Adapun setelah wafatnya beliau Sallallahu alaihi wasallam Maka kita hanya disyaratkan bertawassur Dengan tiga berkah Bertawassur dengan Nama dan sifat Allah sallallahu alaihi wasallam Menggunakan Allahumma Allahumma ya rahman Ya rahmah Ya Allah ya rahmin Ya rahmah Ini tawassur juga Menyelukkan nama Allah Dan sifatnya Kemudian Tawassur dengan Dua orang sore Jadi menjadikan perantara Melalui dua orang sore Yang masih hidup Seperti kejadian Berkawassur dengan Abbas bin Abdul Muttalib Untuk Diterungkan Hujan Ini boleh bertawassur dengan Orang soleh Yang masih hidup Yaitu Yang meminta Yang untuk berdoa Kepada Allah Bukan berdoa Kepadanya Ya Allahumma Ya Allah Adalah Kepada Allahumma Bertawassur dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan sekarang Ayuhum bertawassur dengan Apamanya Adbas Maka berdoa Alhamdulillah Dan Umat berkawassur Serta kaum muslim Mengaminkan Doa Tersebut Maka ini Bentuknya Jadi Meminta orang soleh Untuk mendoakan Kemudian yang ketiga Adalah Bertawassur dengan Amal soleh kita Menyebutkan Bentuk-bentuk Amal soleh Yang telah kita kerjakan Yang sekarang kita mengharapkan Keutamaan kemuliaan Allah subhanahu Kepada kemurahannya Seperti kejadian Tiga Orang yang masuk Gua Dan terperangkap Dalam Gua Dan juga Akan ada Surah Al-Imran Ayat yang terakhir Dari surah Al-Imran Jadi kita sebutkan Ya Allah Ami telah mendengar Munalih Munalih Seorang Menjiru Kepada Imanan Itu Kepada Semua Kepada Allah Kepada 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 Maka Kami Beriman Maka ini Masoleh Kami Beriman Maka Ya Allah Ampunlah Dosa-dosakan Ini Tiga Tawasul Yang disedatkan Tawasul Menjadikan Pelantara Menjadikan Pelantara Doa Orang yang Selain Masih hidup Dan Menjadikan Pelantara Amal Kebagikan Ketapan Yang telah Kita Perbuat Agar Allah Menjelahkan Nikmatnya Memberikan Anugerah Dan Kerunyanya Kepada kita Wallahu Anam Soh Baik Alat Yang lain Bagaimana Cara Dulu Ketika Mendapati Iman Tasyahud Akhir Sedangkan Kita Baru Memulai Solat Ya Nah Ini Ada Masalah Sepertar Apakah Dia Menikuti Duduknya Iman Karena Dia Menteri Dia Menteri Pasti Seperti Duduknya Iman Atau Dia Duduk Seperti Duduk Apa Yang Akan Dia Kerjakan Dari Solat Itu Bisa Dibawa Dia Sudah Bakat Yang Kedua Maka Sebagian Tasyahud Awal Dan Tasyahud Awal Adalah Dulu If It Kera Maka Ini Akan Dibanding Insya Allah Pada Kesempatan Yang Datang Sekitar Demikian Terima Sampai Sampai Sini